Halo Bunda, kembali lagi di channel saya Susanti Osa Kali ini saya akan membahas Ciri-ciri janin masuk panggul Janin masuk panggul biasanya terjadi menjelang waktu persalinan Atau sekitar usia kehamilan 32-36 minggu Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya janin dalam panggul Antara lain, lebar tulang panggul ibu, besar kepala janin, letak placenta, serta volume cairan ketuban Oleh karena itu, usia kehamilan saat janin masuk panggul bisa berbeda-beda pada ibu hamil Berikut ciri-ciri janin masuk panggul Seiring masuknya janin ke dalam panggul Perut bumil yang membesar biasanya akan tampak turun atau lebih rendah Ciri-ciri janin masuk panggul ini bisa diketahui Dari pemeriksaan tinggi bagian atas rahim yang lebih rendah dari sebelumnya Jika sebelumnya bumil merasa sesak nafas Seiring dengan pertambahan berat janin dan ukuran perut Bumil akan bisa bernafas lebih lega saat janin sudah masuk panggul Beberapa ibu hamil mengalami heartburn seiring pertambahan berat badan janin Nah, saat janin sudah masuk panggul Bumil biasanya tidak lagi mengeluhkan heartburn saat hamil Hal ini terjadi karena posisi rahim tidak lagi menekan lambung bumil Bahkan, bumil bisa makan lebih banyak Karena ada ruang lebih besar di lambung setelah janin masuk panggul Janin yang sudah masuk panggul akan menekan kandung kemi Inilah sebabnya bumil akan sering buang air kecil pada trimester 3 Yang juga merupakan salah satu ciri-ciri janin masuk panggul yang begitu khas Tekanan terlebih pada kandung kemi Karena janin sudah masuk panggul terkadang bisa membuat bumil mengeluarkan sedikit urin Saat batuk, bersin, atau tertawa Nyori punggung memang jadi salah satu keluhan di kehamilan trimester ketiga yang sering terjadi Hal ini karena adanya tambahan tekanan pada otot dan sendi punggung bawah Sebagai ciri-ciri janin masuk panggul Selain nyori punggung bawah, bumil juga bisa merasa kurang nyaman saat berjalan Ciri-ciri janin masuk panggul berikutnya bisa bumil kenali lewat gerakan janin yang terasa di sekitar pusat Gerakan janin ini juga menjadi tanda di mana posisi kakinya berada Janin yang sudah masuk panggul akan menekan cervix Tekanan inilah yang menyebabkan bumil mengalami keputihan Perubahan ini merupakan hal yang wajar Sebagai salah satu bentuk persiapan jalan lahir bagi janin Nah itu dia ya bunda Beberapa ciri-ciri janin masuk panggul yang perlu diketahui Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like, subscribe, dan share